Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Revli Ini duduknya bisa santai ya kita ya Betul, sebetulnya saya maju gitu Bang Revli mundur juga Walaupun ini karena milenial jadi agak ini Oh gitu Kalau begini naik dia jadi Agak kelihatan Tapi gini lah, kita bicara soal inspirasi Ramadan Tapi kita pengen Ada gak sih pengalaman-pengalaman Religius yang Membuat Bang Revli itu merasa Wah ini Ramadan luar biasa sekali Ada gak pengalaman seperti itu? Itu baru terjadi berapa hari yang lalu Di bulan Ramadan ini? Iya, jadi malam Jumat yang lalu Tepatnya pukul 22.00 Kurang lebih Itu kami sekeluarga Sebenarnya sudah ikhlas Ibu kami pergi Jadi Ibu kami itu usianya 76 tahun Dalam jangka waktu Empat bulan terakhir ini Memang sudah tiga kali Masuk rumah sakit Oke Jadi ada stroke ringan Kemudian terakhir operasi Operasi Bukan katarak Glukoma ya Yang menyebabkan satu matanya Gak melihat lagi Lalu kemudian Juga Sejak usia 40-an itu kena diabetes Nah malam itu Malam Jumat itu Tetangga-tetangga sudah datang Kami sudah membisikkan Kalimat Subhanallah Lalu kemudian Sudah ada yang membaca Yasin dan lain sebagainya Intinya ya kami ikhlas Kalau mau pergi Tapi rupanya Nafasnya memang Sudah tersengal-sengal Seperti orang yang mau Menghembuskan nafas terakhir Tapi rupanya Ada yang menyarankan Dibawa ke rumah sakit Awalnya kami tidak mau Karena itulah pesan dia Sebenarnya Karena dia mungkin Sudah merasa bosan Di rumah sakit Dia ingin di dekat keluarga Dan saya ke Palembang itu Karena mendengar kabar Dia seperti pingsan Selama berapa jam Tidak ada kontak Lalu kemudian saya datang Tetapi waktu saya datang Sudah siuman Itu hari Rabunya Tapi malam Jumatnya Balik lagi begitu Dan malam Jumat ini Lebih Lebih apa Mengkhawatirkan Lebih mengkhawatirkan lagi Karena ya di ucapkan Apapun itu Tidak ada geraknya Tidak ada respon Tidak ada respon Lalu kemudian Kita bawa ke rumah sakit Dan kemudian Alhamdulillah Esoknya Itu hari Jumatnya Sudah ada reaksi Dan sudah siuman Bahkan ketika saya Pulang Saya pulang Ke Jakarta lagi Tadi saya baru mendarat Itu sudah bisa Bercanda Sudah bisa Main-main Dan ingatannya juga Sudah pulih Begitu Artinya ini Seperti sebelum Ibunya Bang Refli Itu Anfal gitu ya Kondisinya ya Iya kondisinya Tetapi memang Yang tidak bisa Dimungkiri Memang Memang kondisi badannya Sangat lemah Memang Bergerak pun Susah Seperti misalnya Mau Duduk Begitu Di tempat tidur pun Sudah susah Atau ngiring ya Hanya Terlentang saja Tapi yang paling penting Adalah kesadarannya pulih Dan kemudian Komunikasinya baik Memang masih di rumah sakit Apa-apa yang Bang Refli Rasakan ketika Pada awalnya Semua mungkin sudah Ikhlas itu kan Sulit Sebetulnya kan Tapi tiba-tiba Terus kemudian Ada apa Entah istilahnya Mu'zizat Atau apapun Yang tiba-tiba Apa yang Bang Refli Rasakan pada saat Iya saya Waktu Kejadian malam itu Memang kan Kita sudah minta maaf Kita ikhlaskan Kita pasti tentunya Kita menangis kan Tapi dalam hati saya Sepertinya Ada perasaan Belum akan pergi Itu saja Itu saja Perasaan belum akan pergi Jadi Tidak seperti Sepanik Orang yang berangkali Mau kehilangan Orang yang Sepanik dicintai Kan begitu Saya merasa Ada-ada perasaan Yang agak Agak sedikit tenang Begitu Demikian juga ketika Dibawa ke rumah sakit Saya ikut mendampingi Kebetulan Kami Masih berlima Saudara Kebetulan kakak saya Itu Sakit di sini Di Jakarta sini Dan Dia kan sebenarnya Sudah Selama lebih dari Satu minggu Tidak pulang Dari rumah sakit Karena menunggu Ibu Saya yang mendampingi Pada malam itu Lalu kemudian Ada kakak ipar saya Di ambulansi itu Ada juga perasaan Tenang Walaupun Ibu sama sekali Tidak bergerak Jadi antara Perasaan tenang Dan ikhlas itu Jadi satu Begitu Oke Pas kemudian Pada akhirnya Melihat kabar Terakhir bahwa Ternyata ibu Bisa pulih Gitu Ya bukan kabar Saya Melihat secara langsung Terus mendampingi Jadi terus mendampingi Tiga malam Di rumah sakit Mulai malam Jumat itu Malam Sabtu Malam Minggu Dan kemudian malam Senin Empat malam bahkan Itu puasa juga tuh Di rumah sakit Puasa Solat juga di mesjid Di Tarawih juga Jadi Malah lebih teratur Kalau di Jakarta Mungkin gak teratur ya Malah lebih teratur Tapi jangan sampai Teraturnya itu karena Ada ibu yang sakit Insya Allah Kalau bulan puasa Biasanya saya Ya ini kan bulan Rindefo ya Bulan yang dimana kita Lebih apa Irama hidup Lebih lambat ya Rata-rata ya Dan kita Lebih banyak Kebenerni kali Punya kesempatan Untuk beribadah Tapi intinya Seperti yang saya katakan tadi Karena perasaan sudah tenang Ihlas dan lain sebagainya Ketika menerima Perubahan itu Ya Seperti hal yang Saya perkirakan Begitu Jadi bahwa ibu Tidak akan pergi Jadi ketika datang Pertama pun Dokter mengatakan Ini katanya Apa Ini bukan karena Glukomanya Atau apanya Tapi ini kayaknya ada Stroke lagi kan Seperti itu dia bilang Tetapi intinya Dia memberikan Ketenangan Kepada kita Ya Bahwa kondisinya Akan baik-baik saja Gitu Dokter mengatakan itu Ya itu yang Itu yang paling penting Walaupun Belum bergerak ya Bahkan sampai pakai Apa Tentu diinfus Kemudian nafas Itu ya Oksigen tambahan Dan kemudian Makan pun juga Harus disuntik Melalui hidung Kan Gitu Tetapi Yang penting Ada perasaan tenang Bahwa Sepertinya usia ini Masih panjang Gitu Boleh gak Kalau saya katakan Ada perasaan seperti itu Terus kemudian Ada kabar dari dokter Bahwa Beliau akan baik-baik saja Ini menjadi kabar terbaik Paling tidak Sepanjang Ramadan Kali ini Iya Jadi Saya Kan Meninggalkan Palembang itu Sejak SMA Ya Saya kuliah di Jogja Jadi sudah berbilang Kalau sejak tahun 89 Sampai sekarang itu Kira-kira sudah 30 tahun Sudah 40 tahun Bahkan ya Ya 40 tahun Gak terasa ya Sudah Ya sorry 30 tahun Jadi saya sudah meninggalkan Palembang 30 tahun ya Bertemu ibu itu Ya paling kalau pulang Ke Palembang Atau pulang Lebaran Begitu Jadi memang Apa Secara fisik itu memang Memang jarang bertemu Begitu Secara fisik jarang bertemu Tetapi komunikasi Tetap jalan baik Ya Jadi Saya ada merasa Perasaan bahwa Ada dikasih Kesempatan lagi Untuk lebih memperhatikan Bang Refli Ya lebih memperhatikan Kita kadang-kadang Kita kan merasa bahwa Pentingnya sesuatu Kalau sesuatu itu Hilang dari kita Nah itu dia Jangan sampai Itu yang Jangan sampai Kemudian ada penyesalan Oke Bang Refli Kita juta sebentar Kita akan lanjutkan di segmen berikut Pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di Inspirasi Ramadan Tetaplah bersama kami